Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Neng Oca Nah buat teman-teman semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu tentang doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang, lancarkan rezeki, dan keberkahan Nah untuk teman-teman jangan di skip dulu nih Ini cara memanggil uang sehingga kita tidak akan pernah kekurangan atas izin Allah Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan juga komen Tinggalkan jejak kalian supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu manfaat lainnya Nah teman-teman perlu kita ketahui Uang memang tidak bisa menjamin kebahagiaan Akan tetapi dengan memiliki banyak uang Akan ada lebih banyak orang yang bisa kita bantu dan renungkan bebannya Maka tidak ada salahnya jika kita berdoa untuk dilimpahkan banyak harta dengan membaca doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang Seperti yang kita ketahui Nabi Sulaiman tidak hanya sekadar Nabi Melainkan juga seorang raja Sebagai seorang raja Nabi Sulaiman pun dianugerahi kekuasaan serta harta yang melimpah Banyak harta yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman Tentu tidak datang dengan sendirinya Harta-harta itu datang karena upaya dan doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang Nah teman-teman yang dirahmati Allah Oleh karena itu Bagi kita yang sedang dalam kesulitan keuangan Memohon kepada Allah SWT Dengan membaca doa Nabi Sulaiman untuk mendatangkan uang Nah teman-teman yang dirahmati Allah Doa Nabi Sulaiman untuk mohon ampun dan rezeki Ini merupakan satu lafal doa Nah doa ini ada dalam Al-Quran surat suat ayat 35 Doa ini menunjukkan kerendahan hati Dan kesadaran bahwa hanya Allah SWT Yang memiliki segala kekuasaan dan memberikan karunianya Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Nabi Sulaiman memohon ampunan atas segala dosanya Dan memohon agar diberi kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun Nah ini menunjukkan keinginan Nabi Sulaiman untuk memperoleh kebaikan yang abadi di akhirat Bukan hanya kesenangan dunia semata Nah ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ya Rabku ampuni segala dosaku dan beri kepadaku kerajaan yang tidak akan bisa dimiliki oleh seorangpun setelahku Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi Nah teman-teman yang dirahmati Allah Baca doa ini saat kita kesulitan mendapatkan uang Selalu Bahkan setiap hari Atau kalian baca setelah selesai sholat Tidak masalah Nah ada juga doa Nabi Sulaiman yang mendatangkan uang Juga ada dalam Al-Quran surat An-Namul ayat 15 Nah disini adalah merupakan ungkapan syukur dan penahagaan kepada Allah SWT Atas keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman Dan kaumnya yang beriman Nabi Sulaiman menyadari Bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kepada mereka Yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hambanya yang beriman Nah Rasanya syukur dan kesadaran Nabi Sulaiman Atas keistimewaan yang diberikan Serta memberikan pengajaran untuk kita Untuk senantiasa bersyukur Atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT Melalui doa Nabi Sulaiman ini Kita Diajarkan untuk selalu Memperhatikan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita Dan mengungkapkan rasa syukur yang tulus kepada Allah Doa yang kedua Ini terdapat di Al-Quran surat An-Namul ya Ayat 15 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad atayna dawudah wa sulaymana ilma Wa qala alhamdulillahilladhi Fadhalana ala kathirim min ibadihil mu'minin Yang artinya Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami Dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman Nah teman-teman Dari sini Kita tidak perlu takut akan kekurangan Apalagi masalah uang Dalam Islam Nabi Sulaiman pun mengajarkan kita Bagaimana cara memanggil uang Doa-doanya juga sudah saya sebutkan tadi ya Jadi untuk teman-teman Kita tinggal berusaha Jangan hanya kita berdoa ya Melainkan usaha juga Ikhtiarnya juga Selain kita berdoa Kita juga harus Rajin bekerja Jika kita pengen banget Mendapatkan uang Nah Ada lagi doa Nabi Sulaiman Ini merupakan Dari juga surat Annamal Ayat 19 Di sini Melalui doa Nabi Sulaiman ini Kita dapat belajar Untuk selalu bersyukur Atas segala nikmat Yang diberikan Allah SWT Dan berusaha Untuk mengerjakan Kebajikan Sebagai wujud syukur yang lebih tulis Nah Ada pun doanya Mendatangkan uang ini Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fatabassam Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Tersenyum Lalu tertawa Karena mendengar Perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku Anugerahkan aku Ilham Untuk tetap Menyukuri nikmatmu Yang telah engkau Anugerahkan Kepadaku Dan kepada Orangtuaku Dan agar aku Mengerjakan Kebajikan yang engkau Ridhoi Dan masukkanlah Aku Dengan rahmatmu Yang soleh Masya Allah Ini doa Nabi Sulaiman Menjinakan Hewan Seperti semut Jin Hingga Menundukkan Wanita Nah Ini juga ada nih Dalam Al-Quran Surat An-Namal Ayat 30 Sampai 31 Dimana Sebuah surat Yang ditujukan Kepada Ratu Baltis Surat ini Berisi Ajakan Untuk Berserah diri Kepada Allah Dan tidak Bersikap Sombong Terhadapnya Nabi Sulaiman Menegaskan Bahwa Hanya Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Maha Penyayanglah Manusia Dapat Memperoleh Rahmat Dan Keberkahan Nah Ini juga nih Ada juga Doanya Doa Memanggil Uang Yang artinya Surat ini Dari Sulaiman Isinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ada pun Doa Lagi Doa Nabi Sulaiman Ketika Menjinakan Seekor Semut Diabadikan Juga Dalam Surat An-Namul Ayat 18 Dalam Quran Surat An-Namul Ayat 18 Ini Menunjukkan Betapa Nabi Sulaiman Sangat Memahami Bahasa Binatang Dan Dapat Berkomunikasi Dengan Maka Ketika Nabi Sulaiman Beserta Pasukannya Melewati Lembah Semut Seekor Semut Memberitahu Teman-temannya Untuk Masuk Kesaraan Mereka Agar Tidak Terinjak Oleh Nabi Sulaiman Dan Pasukannya Nah Teman-teman Yang Menunjukkan Bahwa Setiap Makhluk Hidup Memiliki Kecerdasan Dan Bahasa Yang mereka Gunakan Untuk Berkomunikasi Nah Ini Juga Dijadikan Sebagai Doa Doa Untuk Memanggil Uang Amudzubillah Nasyuqanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hatta Iza Ataw Ala Wadhin Nam Talat Namlatu Ya Ayyuhannam Dukhulu Masakinakum La Yahfimanakum Sulaimanu Wajududu Wahum La Yashurun Yang Artinya Hingga Ketika Mereka Sampai Di lembah Semut Berkatalah Seekor Semut Wahai Semut Semut Masuklah Kedalam Sarang-sarangmu Agar Kamu Tidak Diinjak Oleh Sulaiman Dan Bala Tentaranya Mereka Tidak Menyadari Nah Teman-teman Yang dirahmati Allah Itulah Doa Doa Nabi Sulaiman Yang Diajarkan Kepada Kita Untuk Memanggil Uang Nah Sembari Kita Mencari Uang Dengan Bekerja Kita Juga Ikhtiar Doa Berdoa Kepada Allah Subhani Wata'ala Bagaimana Caranya Supaya Uang Itu Bisa Datang Dari Arah Mana Saya Teman-teman Yang dirahmati Allah Mungkin Hanya Ini Yang bisa Saya Sampaikan Atau Yang saya Bisa Bagikan Kepada Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Insya Allah Ini Bisa Menjadi Berpotensi Pahala Terima kasih Yang sudah Menonton Semoga Allah Mendatangkan Rezeki Dari Arah Mana Saja Termasuk Rezeki Uang Saya Nen Oca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih